Nah hari ini kita sama-sama masuk melanjutkan serial kita tentang tanda-tanda di bagian yang kedua. Nah buat anda yang mungkin baru pertama kali di AUC, welcome. Kita sangat senang anda bisa berada di sini. Dan kalau anda mungkin bukan orang Kristen sekalipun, kebetulan anda menyaksikan online ataupun ada di ruangan ini, kita sangat senang kita bisa belajar bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah dalam serial tanda-tanda minggu lalu kita belajar tentang ketika pertumbuhan rohani itu terjadi. Tandanya adalah yang pertama, it's all about Jesus. Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Nah yang kedua kita belajar minggu lalu bahwa ketika kita ngalami pertumbuhan rohani, maka we are thinking something bigger daripada diri kita. Kita memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada hanya keinginan, kebutuhan dan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Kita bisa memikirkan orang lain yang berdampak dalam hidup ini. Nah hari ini kita akan melihat sama-sama di bagian yang kedua tentang dewasa yang tidak bertumbuh. Dewasa yang tidak bertumbuh. Boleh ucapkan sama-sama dua tiga, dewasa yang tidak bertumbuh. Anda yang online boleh ketik sama-sama di kolom komentar, dewasa yang tidak bertumbuh. Nah suatu ketika kita habis kelas nih, habis kelas pemuritan lalu saya overheard aja gak sengaja denger. Ada tiga orang lagi duduk ngobrol sama-sama setelah kelas itu. Lalu ada satu orang, bapak ini dia ngomong gini nih, saya overheard aja waktu lagi lewat saya denger gitu. Wah saya itu dulu pernah ikut program A, program B, program C. Bagus dulu, tau gak dulu ada pak ini namanya, itu kalau ngajar bagus, korbannya hebat, itu luar biasa gitu. Terus dia tanya sama nih beberapa orang yang baru ikut kelas pemuritan. Well saya appreciate hatinya dia, dia di usia tersebut masih mau ngikutin ke kelas pemuritan. Tapi lalu dia ngomong gini sama orang yang baru ikut kelas pemuritan. Harusnya ya kamu tuh belajar ikut, coba cari aja buku-bukunya, zaman dulu dia bagus sekali gini. Kita-kita ini jadi kuat, jadi dewasa, rohani. Sekarang ini orang Kristen itu gak ada yang kuat, gak ada yang bagus, pengkorban-pengkorban gak ada yang bagus. Wah gitu surah. Dari situ saya cuma ketawa aja. Lalu saya mulai menyadari gini surah, sebuah kenyataan. Sering kita itu membandingkan siapa lebih rohani, siapa lebih baik, siapa lebih hebat. Nah padahal kenyataannya adalah gini, terkadang apa yang kita sebut kedewasaan rohani malah bukan kedewasaan rohani. Kadang apa yang kita pikir kedewasaan rohani malah bukan kedewasaan rohani. Nah sehingga Bapak Ibu surah sekali membahas soal kedewasaan rohani, Anda perlu memperhatikan juga. Saya yang berkotba di tempat ini, semua tim gembala yang lain ketika kita membahas tentang topik ini, kita tidak sedang memamerkan diri, kita tidak sedang menyombongkan diri, bahkan kita tidak klaim bahwa kita ini sudah mencapai sebuah kedewasaan rohani yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi yang kita sedang sama-sama tekankan adalah gini, jangan sampai kita itu punya salah persepsi tentang apa itu kedewasaan rohani, lalu kita salah arti tentang apa itu kedewasaan rohani, sehingga justru kita gak jadi dewasa rohani. Karena Bapak Ibu surah sekali, bagi saya pribadi, saya rindu untuk terus bertumbuh, untuk bisa terus semakin serupa dengan Yesus, tapi pertanyaannya apakah saya sudah mencapainya? Belum, itu jawabannya. Karena kalau ada orang sudah berani klaim, saya ini kuat dan dewasa rohani, ini antara dua, antara mencuri kemuliaan Tuhan atau sudah menutupi kekurangannya. So, kita semua sedang dalam proses, karena kenyataannya yang namanya pemuritan itu proses seumur hidup. Karena pendewasaan di dalam Tuhan itu progresif dan pasti proses seumur hidup. Yang namanya pemurnian, itu juga proses seumur hidup. Sehingga kita bisa didewasakan secara progresif dan terus terjadi seumur hidup. Makin menjadi serupa dengan Yesus, itu juga proses seumur hidup. Cara kita hidup dari enam bulan lalu, dari satu tahun lalu, kepada hari ini, jadi lebih baik. Itu semua adalah sesuatu yang progresif, di mana yang namanya pendewasaan itu harus terjadi seumur hidup kita. Bukan pencapaian yang bisa kita capai, tapi sebuah proses yang harus terus terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah sehingga hari ini saya ingin mengajak kita melihat, kalau kita ingin ngalamin yang namanya proses, lalu pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani bisa terjadi. Coba perhatikan apa yang hari ini Yesus ingin sampaikan kepada kita semua. Karena suatu ketika waktu Yesus dia sambil ngajar, setiap kali dia menyentuh sebuah topik yang akan kita bahas hari ini, rata-rata orang-orang yang ada di lapangan atau di tempat atau di baik Tuhan tersebut, mereka rata-ratakan gini, pura-pura ngerti padahal gak ngerti. Waktu Yesus sedang menyentuh sebuah topik ini, orang-orang yang hadir rata-rata dari mereka kan gini, kayak seolah-olah paham, padahal gak paham apa yang Yesus ucapkan. Kayakannya tahu, padahal gak tahu apa-apa tentang apa yang Yesus ucapkan. Kenapa? Karena di waktu itu Yesus sedang membahas tentang yang namanya roh kudus. Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua tiga, roh kudus. Anda yang di online boleh ketik roh kudus. Kenapa? Karena gak ada orang yang pernah lihat wajahnya roh kudus itu seperti apa. Dimensi roh kudus itu seperti apa waktu itu. Karakteristiknya roh kudus seperti apa waktu itu. Bentuknya roh kudus seperti apa waktu itu. Gak ada yang pernah lihat. Tapi Yesus berulang kali dan bahkan beberapa kali dia menyebut tentang roh kudus dalam proses pendewasaan rohani. Nah sehingga ini yang Yesus ucapkan Bapak Ibu surah sekalian. Menarik sekali ketika dia membahas tentang progresif growth, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Dia membahas tentang roh kudus. Dan lalu Yesus mengucapkan dalam Yohanes 7, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Kalau Anda sudah dapatkan, saya ingin Anda menyimak dan membacanya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. This is the fullness of life tentang perjalanan kehidupan rohani. Karena ketika Yesus dia membahas tentang roh kudus, esensinya adalah membahas tentang Yesus Kristus sendiri. The Holy Spirit is Jesus Christ. Nah, bukankah sebuah kehormatan, ternyata dalam proses pertumbuhan rohani kita, dalam proses pendewasaan kita, Tuhan itu berjalan menyertai kita dengan kehadiran roh kudus ada bersama dengan kehidupan kita. Nah, sehingga membawa kita ke poin yang pertama, Bapak Ibu surah sekalian. Barang siapa? Boleh kita ucapkan sama-sama? Dua, tiga, barang siapa? Nah, Yesus dia berkata gini, Barang siapa haus? Barang siapa haus? Anda yang di online boleh ketik kata-kata ini, haus. Barang siapa haus? Ini penekanannya Yesus. Tapi menarik sekali bagi kita, waktu kita menilai pertumbuhan rohani, waktu kita melihat kedewasaan rohani, kita melihatnya yang A, itu dari ini. Dari pengetahuan Alkitab, pengetahuan program, pengetahuan siapa pembicara hebat. Sejak kapan pengetahuan Alkitab, program, atau pembicara hebat sekalipun itu harus jadi kebanggaan? Bukankah itu harusnya jadi sebuah kehausan? Oleh karena itu, Paulus dia pernah melihat bahayanya menjadi orang Kristen yang makin lama, itu bangga akan pengetahuan. Dia pernah bilang gini, pengetahuan itu akan sirna, Paulus bilang. Tapi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itulah yang akan membangun. So, apa yang kita tahu soal Tuhan, itu kalau disertai dengan kehausan, justru menjembatani orang, menjembatani generasi. Tapi kalau gak disertai dengan kehausan akan Tuhan, itu hanya akan menjadi sebuah kebanggaan. Nah, sehingga kalau pengetahuan Alkitab, pengetahuan program, pengetahuan siapa pembicara hebat, terkenalan, dan sebagainya, itu jadi sebuah kebanggaan. Coba cek dulu nih kondisi kedewasaan rohani kita. Jangan-jangan kita dewasa yang tidak rohani. Nah, yang B, Bapak Ibu selesai. Menariknya, banyak orang menilai sebuah kedewasaan rohani, itu ketika kita itu jago dan pandai berdebat. Kalau jago berdebat, wah itu berarti dia sudah mateng. Mateng, teng, teng, teng. Karena dia sudah jago dalam berdebat. Bapak Ibu selesai, berdebatan itu seringkali, kalau saya boleh simplicitikan, selalu antara dua gubu, about grace or truth. Selalu antara tentang siapa yang percaya kasih karunia Tuhan, siapa yang percaya kebenaran Tuhan, dan kedisiplinan Tuhan. Tapi menariknya Bapak Ibu selesai, manusia mencoba mengkotakkan Tuhan di grup A, di grup B. Grace or truth. Tapi menariknya, Alkitab justru memberitahu kita. Jesus is filled with grace and truth. Dia both tentang kasih karunia dan kebenaran. Sehingga kita gak perlu sebetulnya menjadi bangga kalau kita itu bisa berdebat tentang sisi grace, tentang sisi truth. Karena apa? Menariknya Yesus itu kayak gini, dia bisa dengan grace filled menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan kalau dia menyampaikan kebenaran, dia selalu menonton orang kepada kasih karunianya. Why? Because he is both grace and truth. Sehingga yang perlu kita ketahui sama-sama adalah gini, grace without truth is not grace anymore. Kasih karunia tanpa kebenaran, itu bukan kasih karunia. Demikian juga, kebenaran tanpa kasih karunia, itu juga bukan kebenaran. Nah sehingga Bapak Ibu saya sekalian, kalau kita bukan orang yang seimbang antara grace and truth, Anda perlu hati-hati nih dengan pengetahuan kita, perlu hati-hati dengan kedewasaan rohani kita. Karena kehadiran roh kudus dalam kehidupan kita itu untuk menyeimbangkan pengertian, pemahaman, pengenalan kita akan Tuhan. Dia both grace and truth. Dia itu kasih karunia dan kebenaran. Yang terjadi apa? Kalau roh kudus menuntun kita untuk jadi pribadi yang seimbang tahu bahwa Tuhan itu kasih karunia dan kebenaran. Yang terjadi, kita gak kompromi dengan dosa, tapi kita juga gak sinis terhadap orang lain. Kita tidak disconnect dari Tuhan dan tidak disconnect dari keluarga rohani. Karena apa? Kita tahu keseimbangan antara kasih karunia dan kebenarannya Tuhan. Kita akan jadi pribadi yang relevan, gak sombong, gak perlu burn out dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sukses, kita gak akan jadi orang yang sukses, tapi kosong jiwanya. Why? Because you understand. Tuhan itu dua-duanya, grace and truth dalam kehidupan kita. Dan peranan roh kudus itu hadir untuk membuat kita memahami siapa dia untuk makin dewasa rohani di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, yang C, Bapak Ibu surah sekali. Yang C, yang seringkali orang pikir tentang kedewasaan rohani adalah kalau kita itu hanya bisa nerima orang dalam dan gak bisa nerima orang yang dari luar. Nah, Bapak Ibu surah sekali, kenyataan pentingnya. Banyak dari kita kalau udah merasa dewasa rohani ya, merasa dewasa rohani, seringkali akan terjadi kita akan ketakutan dengan ini. Bobroknya dunia ini. Ya kan? Dunia ini penuh dengan dosa. Zaman sekarang ini udah makin ugal-ugalan. Itu yang seringkali kita suka omongin. Tapi Bapak Ibu surah tahu gak? Yesus datang, justru dia bilang, aku datang bukan untuk condemning the world, bukan untuk menghakimi dunia. Tapi justru untuk membawa kasihku supaya bisa dirasakan oleh orang yang masih di luar sana, yang belum pernah mengenali kasih dan cintanya Tuhan. Nah, yes, saya setuju dunia ini korup, bobrok, penuh dengan dosa. Bukankah kita semua dulu juga latar belakangnya seperti itu dan Yesus datang untuk selamatkan kita. Tapi kenyataannya gini Bapak Ibu surah sekalian, ini menariknya. Justru di tempat dimana semua orang merasa dewasa rohani, kudus, baik, suci, justru disitu seringkali banyaknya gosip, banyaknya iri hati, perselisihan, perpecahan, bahkan dosa-dosa seksual ada disana semua. Justru di tempat dimana kadang orang udah berpikir saya udah mencapai sebuah kedewasaan rohani. Ini se-scary place untuk merasa bahwa kita udah mencapainya. Nah, oleh saat itu Bapak Ibu surah sekalian, dewas rohani itu bukan cuma bisa nerima orang yang di dalam, tapi juga bisa membuka diri untuk orang yang masih di luar sana. Dan kalau Yesus masih mengulurkan tangannya buat orang yang masih di luar sana, bukankah kita yang merasa dewasa rohani juga masih harus terus membuka diri kita buat orang yang masih di luar sana. Nah, yang berikutnya, yang D, Bapak Ibu surah sekalian, ini yang seringkali orang pikir tentang kedewasaan rohani. Dewasa rohani itu ketika kita bisa pamer kerohanian kita. Di gereja AOC kita selalu menekankan tentang division of this church. gereja ini ada untuk orang-orang yang gak sempurna, untuk orang-orang yang berdosa, siapapun kita untuk dari satu step jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Semua program yang ada diciptakan untuk setiap level kehidupan, kedewasaan, atau kerohanian yang berbeda-beda. Nah, tapi suatu ketika ada seseorang yang dia datang kepada saya, lalu dia bilang gini, setelah setiap tahun biasanya kita akan menyampaikan visinya tentang church for sinners. Lalu dia bilang gini, visinya itu bagus, tapi juga perlu dipikirkan Elisa. Program buat orang-orang kayak kita-kita ini yang sudah dewasa rohani. Nah, kalau kayak gitu saya ini kan biasanya itu gak langsung frontal gitu, jadi saya pasang wajah gembala gitu. Oh iya, iya betul gitu. Tapi dalam pikiran saya itu saya gini, loh, kok orang ini gak salah apa ngomongnya gitu? antara dia ini lupa diri atau gak tau diri atau saya jadi bingung gini. Karena kalau kita bisa ngomong bahwa kita ini udah dewasa rohani itu ibarat kayak orang ngomong gini, saya ini sudah bijak dan hidup saya ini tidak pernah tidak bersyukur. Kayaknya kita udah bisa pamer lalu kita merasa ini loh orang hebat. Dan kalau Anda dengar orang bisa pamer tentang kerohanian, justru, boleh gak saya kasih tau kita, justru orang yang sering kali pamer tentang kerohaniannya, justru orang tersebut butuh untuk makin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Why? Karena gini, orang yang dewasa rohani mostly kebanyakan mereka orang-orang rendah hati. Nah sehingga Bapak-Ibu serah sekalian, kita semua perlu sama-sama menyadari, perhatikan ini, menjadi bertumbuh dan dewasa rohani bersama roh kudus. Jangan lupa, Yesus bilang apa? Barang siapa? Pengetahannya tinggi. Enggak. Yesus bilang apa? Barang siapa? Bukan yang pinter debat, bukan yang sudah berani pamer kerohanian, bukan juga yang hanya cuma bisa kumpul dengan orang di dalam tapi enggak bisa menerima orang yang ada di luar. Enggak, tapi Yesus dia bilangnya sangat jelas, dia bilang gini, barang siapa? Haus. Coba kita definisikan Haus ini apa yang dimaksud oleh Yesus? What is the definition of siapa yang Haus? Haus ini artinya apa sih? Haus itu artinya adalah gini, orang yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar Engkau makin bertambah di dalam aku dan aku ini harus makin berkurang supaya I can have more of Jesus and less of me. Itulah kedewasan rohani yang Yesus ingin lihat dalam kehidupan kita. So ketika Yesus ngajarin barang siapa Haus, it's about more of Jesus less of us. Bukan berarti kita enggak boleh pinter, bukan berarti kita enggak boleh punya pengetahuan, bukan berarti kita harus jadi pribadi yang cetek, enggak. tapi justru di dalam semua kemajuan dan pengetahuan kita jadilah pribadi yang terus kayak gini, Yesus aku cinta kepadamu, aku Haus akan engkau, biar engkau makin bertambah di dalam aku dan aku yang harus makin berkurang di setiap area kehidupanku ya Tuhan. Be more of you, less of me. Di pelayananku, di pekerjaanku, di hidup keuanganku, di hidup hubunganku, tugasku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, apapun yang kita lakukan dalam kepemimpinan kita, orang yang mau dewasa rohani, dia akan Haus akan Tuhan dan dia berkata gini, biar engkau makin bertambah dan aku yang harus makin berkurang. More of Jesus and less of me. Kita butuh generasi yang mau terus dewasa rohani dan bertumbuh bersama dengan roh kudus. Haus akan roh kudus. Sekali lagi, Haus itu adalah more of Jesus, less of me. Boleh kita ucapkan sama-sama, Haus adalah more of Jesus, less of me. Dan Yesus mengingatkan, barang siapa Haus. Membuat kita ke poin yang kedua, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dia bicara tentang mengalir aliran. Lalu ayatnya memberitahu kepada kita dalam Yohanes 7, ayat yang ke-37, kita berkata, barang siapa Haus dan percaya dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau saya boleh ilustrasikan nih, disini ada yang namanya kentang goreng. Nah, kalau Anda lihat kentang goreng, kentang goreng, kalau enggak ada garamnya, rasanya pasti hambar, plain gitu. Enggak enak, enggak gurih, enggak sedap. Tapi begitu dia dikasih garam, maka ini akan jadi sebuah kentang goreng yang jauh lebih gurih, jauh lebih enak daripada sebelumnya. Karena apa? Ada garamnya. Nah, setiap kali orang kalau masak, Bapak, Ibu, saudara sekalian ya, seringkali garam itu enggak kelihatan. Tapi kalau makanannya enggak enak, garamnya disalahin. Ini kurang garam ini. Kalau terlalu asin, garamnya disalahin ya. Kebanyakan garam ini. Tapi apapun yang terjadi, ketika garam itu dia udah mulai dicampur di entah itu masakan, di sup, di gorengan, di apapun itu jenis makanannya, ketika garam itu udah dicampur, dia selalu membawa flavor. Sehingga apa? Garamnya enggak kelihatan, but you can taste it and you can feel it. Roh kudus itu juga demikian, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hari ini kita mungkin enggak bisa melihat roh kudus di mana, karena dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia enggak terlihat. But you can taste it that the Lord is good and you can feel it that He is with us and He is in us. Nah, roh kudus, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Menarik banget waktu Yesus menjelaskan tentang roh kudus. Dia bilang gini, roh kudus yang tinggal di dalam kita itu seperti sebuah sumber yang tidak pernah habis, sebuah sumber yang tidak pernah kering, sebuah sumber yang akan terus bekerja, berkarya, mengaliri kehidupan kita dengan aliran air hidup. Nah, menarik sekali dalam proses yang ongoing ini, pendewasaan kita semua, dalam proses untuk makin hari makin serupa dengan Yesus, dia mendeposit dalam diri kita semua sebuah sumber yang gak pernah kering, sebuah sumber yang gak akan pernah habis. Anda mungkin gak bisa ngeliat sumbernya, but somehow you can taste it that the Lord is good, you can feel it that He is with us and He is in us di dalam kita semua. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian menariknya ketika kita sadar bahwa roh kudus itu sumber, tau gak masmur satu ayat yang ketiga itu menggambarkan ketika kita punya relationship dengan Tuhan, ini yang digambarkan, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, see, dia mengaliri kehidupan kita ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. yang setuju katakan amin. Nah, surah olsap itu buah apa sih yang akan terjadi ketika Anda izinkan roh kudus terus mengaliri kehidupan kita. Dia ada di dalam kita, dia udah tinggal di dalam kita. You can't see him but you can't taste him, you can't feel him. sehingga ada buah yang mengalir dalam kehidupan kita semua. Ada buah pertobatan terjadi, ada buah perubahan hidup bisa terjadi, buah jiwa bisa keluar dari diri kita, buah murid Yesus bisa dihasilkan, bahkan buah pelayanan bisa terus terjadi dan berkembang dalam kehidupan kita semua. Nah, inilah the goodness of God, kebaikan Tuhan dalam proses pendewasaan kita semua, dia deposit roh kudus dalam diri kita untuk mengaliri kita dengan aliran air hidup, supaya hidup kita terus berbuah, nama Tuhan dipermuliakan bagi hidup kita. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu sudah sekalian tentang roh kudus, roh kudus, yang ketiga adalah roh kudus, boleh ucapkan sama-sama dua, tiga roh kudus, anda yang online boleh ketik roh kudus. Ketika Tuhan mau memproses kehidupan kita, dia mau mendewasakan kehidupan kita semua, Tuhan tahu sebetulnya kita gak mampu sendirian, karena kita berkata bahwa daging itu lemah, daging kita lemah tapi roh itu penurut. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian hebatnya, sebelum kita tahu kebutuhan kita, akan roh kudus yang bisa mengaliri kita sebagai sumber dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Oleh sebab itu dalam GHSKL 36 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 tahu gak ini janji ratusan tahun sebelum roh kudus curahkan. Yes, GHSKL sudah pernah melihat bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah bagi kebutuhan hidup kita hari ini. Ayatnya berbunyi demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. The Holy Spirit roh kudus yang dia taruh di dalam kehidupan kita semua. Apa yang terjadi buktinya? Kalau kita melihat di Alkitab Petrus dia orang yang emosional sangat gak stabil kalau ngomong nyolot ya kan gak pernah dipikir berani di depan di belakang ketakutan nyangkalin Yesus tiga kali dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sadar kehadiran roh kudus dan peranan roh kudus dalam hidupnya sesuatu berubah. Waktu roh kudus bekerja dan diizinkan berkarya dalam kehidupannya dia berani berkorban di depan tiga ribu orang dan tiga ribu orang diselamatkan hari itu. Something change sesuatu berubah. Dulu saya pribadi ketika saya gak mengenal roh kudus saya hanya tahu agama Kristen saya hanya tahu apa itu kegiatan. Tapi di momen saya memahami roh kudus sesuatu berubah kalau dulu doa saya itu membingungkan saya gak tahu harus ngomong apa bahkan takut untuk berdoa. Di momen saya menyadari kehadiran roh kudus dia merubahkan perlahan-lahan mulai bisa berdoa mulai menikmati doa sampai memahami doa bahkan bisa menikmati Tuhan lewat momen berdoa. Sebelum mungkin roh kudus saya sadari dalam kehidupan saya seringkali waktu saya baca Alkitab gak ngerti ini maksudnya apa tapi di momen kita tahu bahwa roh kudus itu sudah ada di dalam kita dan dia mau mengaliri kita dengan aliran akhir hidup. Membaca firman Tuhan itu sesuatu yang selalu membawa pengertian dan hikmat dan values yang baik bagi hidup kita. Bahkan untuk kita bisa memegang janji Tuhan itu dulu takut. Memegang janji Tuhan itu ragu memegang janji Tuhan itu kayak khawatir. Tapi ketika ada roh kudus yang Anda izinkan untuk berbicara untuk menguatkan dan meneguhkan lihat janji Tuhan itu bukan lagi sebuah keraguan tapi lihat janji Tuhan itu sebuah penopang sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dulu membuat saya gampang jengkel gampang marah tapi saya tahu hari ini saya bisa berubah lebih tenang lebih sabar bukan karena kekuatan saya tapi karena roh kudus yang bekerja dalam kehidupan saya. Bahkan ketika melihat bagaimana firman Tuhan bisa merubah dulu saya selalu antipati what can he does apa sih yang bisa Alkitab lakui ini just a piece of paper cuma tulisan-tulisan but the moment roh kudus itu bisa bekerja dan Anda izinkan bekerja dalam hidup kita ternyata firman Tuhan itu selalu membawa kepada pewahyuan pengertian pengenalan kepada Tuhan yang makin hari makin lebih baik bagi hidup kita semua. izinkan roh kudus berkerja dalam kehidupan kita semua karena kita tahu dia sedang membentuk kita makin hari makin serupa dengan Yesus. Kemudian percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita pecamkan mata kita sama-sama mari bangga berdiri seluruh ruangan ini tadakan kedua tangan kita kehadapan Tuhan Nanyikan lagu ini bersama-sama engkau maha hadir roh kudus disini kau bagiku kudus disini kau bagiku naungi hidupku naungi hidupku dan jalanku kuasamu terjadi kuasamu hidupkan jiluatnya terjadi bagiku engkau maha hadir roh kudus disini kau bagiku naungi hidupku dan jalanku kuasamu terjadilah terjadi bagiku bapak ibu surah sekali dengan mata di becamkan hari ini Tuhan ada disini dia ingin mengajak kita mengalami dia you can experience growth kalau mungkin anda merasa dewasa rohani dia cuma ingin mengingatkan kepada kita you are not there yet gak ada seorang pening sudah mencapainya tapi let's keep on growing terus bertumbuh terus maju terus mengalami perubahan makin hari makin serupa dengan Yesus kalau mungkin hari ini ada stagnan dalam kehidupan rohani saudara dia juga disini dia mau kasih breakthrough dalam kehidupan saudara dia mau kasih revival itu lagi bagi hidup kita dia mau kembalikan kasih mula-mula all he needs yang dia minta cuma haus saja sama Tuhan dengan berkata God more of you in me less of me in me engkau harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang and listen to the Holy Spirit dengarkan dia dengarkan dia dengarkan dia dia akan merubah mengkaryakan hal-hal yang luar biasa sehingga transformasi bisa terjadi dalam kehidupan kita semua kalau itu anda anda yang berkata Tuhan aku gak mau merasa aku udah dewasa rohani I wanna keep on growing in you boleh angkat tangan anda tinggi-tinggi kalau anda yang sedang berkata Tuhan aku lagi stagnan hari-hari ini I wanna break through aku mau alami break through di dalam engkau angkat tangan anda tinggi-tinggi juga hari ini come on seluruh ruangan ini ada yang online ada yang on site leave up your hands if it's you kalau itu anda angkat tanganmu tinggi-tinggi keharapan Tuhan sementara mengangkat tangan anda tinggi-tinggi keharapan Tuhan tirukan doa ini bersama roh kudus come on seluruh ruangan ini dan semua yang online dua, tiga roh kudus berkaryalah di dalam hidupku more of Jesus less of me engkau harus makin bertambah aku harus makin berkurang di dalam kehidupanku mulai hari ini aku mau fokus berbuah dan roh kudus aku buka hatiku aku mau dengarkan engkau berbicara lah berkaryalah transformasi kehidupanku hari ini revival terjadi breakthrough terjadi perubahan kehidupan terjadi di dalam nama Yesus come on boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu let's celebrate the Holy Spirit in you come on angkat kedua tangan kita sama-sama nyanyikan lagu ini Tuhan pemaha hadir bagi kami roh kudus kami mendengarkan engkau kami mendengarkan engkau ya Tuhan engkau maha hadir roh kudus disini kapaliku pimpin hidupku pimpin hidupku dan jalanku kuasamu kehidupkan cilu aku engkau maha hadir call upon his name roh kudus roh kudus the Holy Spirit amin naungi hidupku dan jalanku kuasamu terjadi bagiku boleh kasih suara-suara tepuk tangan yang luar biasa come on let's celebrate Jesus dia bukan hanya Tuhan yang mati tapi dia Tuhan yang hidup dia Tuhan yang naik ke surga dia mencurahkan roh kudus bagi setiap kehidupan kita the Holy Spirit is in you roh kudus di dalam kita perkarya pekerja luar biasa di dalam kehidupan kita semua thank you Jesus thank you Jesus thank you God Tuhan kami mau menjadi generasi yang haus akan engkau more of Jesus less of me engkau yang harus semakin bertambah di tiap area hidup kami akunya kami harus berkurang akunya kami harus berkurang roh kudus berbicara lah terus kami mau menjadi generasi jemaat yang mendengarkan engkau mentransformasi hidup kami tiba sahanya kami kembali ke tempat kami masing-masing dan menandakan kedua tangan kita keharapan Tuhan diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah berkati kesehatan kami dan keluarga kami berkati pendidikan kecerdasan next generation kami berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Yesus berkati pekerjaan keuangan kami bukan hanya lihat keberhasilan izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan Bapak berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudera berkati kami dengan hikmat berlimpah kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami Bapak kau lihat kami yang membawa berseman perpuluhan berseman khusus ke rumah Tuhan kau gak pernah kembalikan sama tapi kau memberkati kami dan membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami roh kudus kerjakan karyamu dalam kehidupan kami kami hausakan engkau more of Jesus less of us dan kami mendengarkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang berkati sama-sama kita berkata amin amin boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita jangan pulang dulu let's sing one more song come on teman-teman tangan di atas kepala kita sama-sama kami merayakan engkau hari ini Tuhan kemana-mana saya jadikan sama-sama ya Tuhan Raja penuh kemegahan panggil rumahnya Yesus Yesus Tuhan penuh kekuatan katamu ketakamu sejak dulu kalah katamu ketakamu untuk selamanya Yesus lebih besar tanpa wisalahnya yang terlambat besar Tuhan di tempat tinggi di tempat tinggi Yesus lebih hebat tanpa wisalahnya yang terlambat hebat Tuhan pertama di tempat tinggi di tempat tinggi teman-teman Yesus, Tuhan, perlu kekuatan Tatamu, Tuhan, sejanjutan Tatamu, Tuhan, hidup selamanya Yesus lebih besar Lampau di segalanya Dia teramat besar Tuhan, di tempat tinggi Yesus lebih hebat Lampau di segalanya Dia teramat hebat Tuhan, bertanda, di tempat tinggi Keputahan di atas kepala kita sama-sama Declare this over our lives today Deklarasikan atas hidup kita Yesus lebih besar Come on Yesus lebih besar Dia teramat besar Yang teramat besar Yesus lebih hebat Yesus lebih hebat Yang teramat hebat Yang teramat hebat Let's go Let's go Yesus lebih besar Lampau di segalanya Dia teramat hebat Dia teramat hebat Tuhan, bertanda, di tempat tinggi 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 Tuhan, bertanda, di tempat tinggi